Bercurah pada Nabi Besar kita Muhammad SAW Di sore hari yang berbahagia ini Kita masih dalam bulan syawal Walaupun ini di pekan ketiga dari bulan syawal ini Yaitu tepatnya di tanggal 22 syawal 1441 hijriah Sore ini agenda kita kami ingin membahas Yang terlupakan di bulan syawal Artinya ini amalan-amalan Yang mungkin ada sebagian kita yang tidak mengetahuinya Terutama tiga pembahasan nanti yang kami bahas Tiga pembahasan pokok Pertama puasa syawal Kedua kodok puasa Ketiga vidyah Pertama puasa syawal Kedua kodok puasa Ketiga itu vidyah Insya Allah kami bahas tuntas dari buku kami yang terbaru ini Ini baru cetak naik seminggu lalu Terus kami bagi gratis kepada kaum muslimin Viki bulan syawal ya Viki bulan syawal Ini bisa didownload Di website rumaiso.com Ada link disitu Ada gambarnya link tinggal di klik Ada versi cetak langsung Bisa dimanfaatkan cetak Mau pakai nama lembaga juga Bisa dipakai Taruh logo misalnya disini Dibagi gratis untuk kaum muslimin dibolehkan Yang penting isinya tetap seperti itu Jadi bahasan kita tiga ya Yang penting disini Karena tiga hal ini biasanya jadi Tanya-tanya Misalnya Sering ditanya Puasa syawal gimana nih ustad Saya belum sempat kodok Saya puasa syawal dulu Atau kodok puasa Saya puasa syawal dulu Atau ganti puasa Terus masalah kodok juga Sebagian kita itu belum memahami Kodok itu cara lakukan bagaimana Sebagian Misalnya wanita Ibu-ibu Ada yang nunda kodok Banyak sekali Jadi kodok puasanya Utang puasanya banyak Dan ini sudah berlalu bertahun-tahun Ada yang dari Bahkan dari Dia kuliah Sampai berkeluarga itu Baru dia ingat Jadi ada yang dari SMA Kuliah Mungkin sekitar tujuh tahun Nah itu dia gak bayar-bayar Baru ketika Dia itu menikah Punya anak Baru dia ingat itu Ada lagi tentang masalah Misalnya Wanita hamil menyusui itu Bagaimana solusinya Pilih kodok atau Fidyah Lalu tentang Fidyah lagi nanti Cara bayarnya Bagaimana Bayarnya itu Waktunya kapan Ya Kemudian Waktu akhirnya Dari bayar Fidyah itu Kapan juga Nah ini Ini perlu dijelaskan Karena kaum muslimin Ada yang masih Ngambang Tentang ini Artinya Belum dapat Pemahaman utuh Nanti kami bahas Dengan ringkas Karena Pak Ilham Bintang Bilang tadi Cuma 40 menit Saya usahakan Mungkin Pertanyaannya Lebih Lebih Banyak Di Waktu saya Berarti Sekitar 40 menit Ya taruhlah Sampai jam 5 Setelah itu Tanya jawab Nanti Sampai Setengah 6 Saya kurangi Waktunya Kurang dari jam 5 Mudah-mudahan Selesai juga Saya lebih Peringkas saja Jadi poin-poin Intis saja Nanti dapat Nanti pembahasan lengkapnya Nanti bisa Langsung Melihat di Pembahasan buku kami Yang pertama Bahasan kita adalah Kita mesti beramal Itu kontinu Ibnu Taimiyah katakan Amal kontinu ini Tetap dilakukan Walaupun Misalnya Kita punya kebiasaan Ini Di rumah Saya sholat duha Misalnya Kita sholat duha Kita lakukan terus Kita masuk kantor Suatu saat Sholat duha ini Tidak kita Sholat duha ini Ingin kita lakukan Sholat duha ini Ingin kita lakukan Maka para ulama Itu jelaskan Yang tadi saya sebutkan Ibnu Taimiyah ini Jelaskan Siapa yang memiliki Kebiasaan Hendaklah dia Jaga terus Dia jangan Meninggalkan Kebiasaan tadi Karena Berada di tengah Orang banyak Karena Allah Yang mengetahui Keadaan hatinya Allah tahu Ia melakukannya Itu karena Allah Secara tersembunyi Dan Allah tahu Bagaimana Ia berusaha Ingin selamat juga Termasuk syirik Saya ulang ya Meninggalkan amalan Karena manusia Termasuk Ria Dan melakukan Amalan karena manusia Termasuk syirik Ini dari sisi gini Karena semuanya Itu dilakukan Karena manusia Bukan karena Allah Yang dilakukan disini Karena manusia Bukan karena Allah Dia meninggalkan Amal itu Karena manusia Juga Dia lakukan amalan Juga karena manusia Harusnya Dia tinggalkan amalan Itu karena Allah Kemudian Dia lakukan amalan Juga Karena Allah Nah dari sini Kita simpulkan Dari perkataan Imtaimya ini Berarti Tetap Kita berusaha Jaga amalan Kontinu Rutin Terus Sholat duha Dan sholat malam Termasuk amalan Yang bisa dijaga rutin juga Jadi sholat duha Intinya Bisa dijaga rutin Aceh terus menerus Sholat malam Juga demikian Juga tadi Dari perkataan Ibn Utaimya Kita simpulkan Amalan yang telah rutin Jangan ditinggalkan Walau berada Di hadapan orang banyak Amalan yang sudah Kita jaga rutin Jangan ditinggalkan Walaupun kita berada Di hadapan orang banyak Jadi kalau misalnya Punya kebiasaan Sholat dua Di rumah Misalnya suatu saat Masuk kantor ini Belum melaksanakannya Bisa laksanakan juga Tetap Karena itu Kebiasaannya Kemudian kita simpulkan Juga tadi Melakukan amalan Karena manusia Itu Tarkul amal Lili ajinnas Ria Melakukan amalan Karena manusia Itu Meninggalkan amalan Karena manusia Itu Ria Komdian melakukan amalan Karena manusia Itu syirik Nah maka Penting sekali Untuk Kontinu Dalam menjaga Amal Disamping itu Nabi SAW Katakan Ahabul amal Ilallah Adwa muha wa inqallah Sebaik amal Amal itu adalah Yang Sebaik amal Yang dicintai oleh Allah Itu adalah Amalan yang kontinu Walaupun Jumlanya Itu Sedikit Ya Walaupun jumlahnya Itu sedikit Maka Kita berusaha Jaga Amalan kita Itu Rutin Walaupun Itu jumlahnya Sedikit Ya Walaupun Jumlahnya Itu sedikit Nah Terus Sekarang kita Beralih Kita sudah Lakukan amalan Di bulan Ramadan Apa tanda Amalan Ramadan Kita diterima Kesimpulan Gampangnya Kesimpulan Gampangnya Amalan Ramadan Kita itu Diterima Itu kalau Kita ikutkan Dengan Amalan Kebaikan Setelah itu Jadi Bapak Ibu-ibu Setelah Lakukan amalan Di bulan Ramadan Setelah lakukan Amalan di bulan Ramadan Ikutkan lagi Dengan amalan Kebaikan Yang lainnya Ba'ada Ramadan Jangan Sampai Jadi Rusak Ba'ada Ramadan Minimal Wajib Dijaga Minimal Wajib Itu dijaga Jangan Sampai Yang wajib Itu Ditinggalkan Malah Yang wajib Suna Rajin banget Di bulan Ramadan Kemudian setelah Ramadan Rampung semuanya Selesai semuanya Ini keliru Karena ingat Kaidahnya adalah Kaidahnya itu disebutkan oleh Para ulama Sawabul hasanati Al-hasanatu ba'dah Balasan dari kebaikan Adalah kebaikan Selanjutnya Ingatnya Balasan dari kebaikan Adalah kebaikan Selanjutnya Juga kata Ibnu Kathir Min sawabil hasanati Al-hasanatu ba'daha Wa min jazai Sayyiyati Asayiyatu ba'daha Balasan dari kebaikan Adalah kebaikan Setelahnya Balasan dari kejelekan Adalah kejelekan Setelahnya Maka tanda Amalan Ramadan kita Diterima Ba'dah Ramadan Jadi lebih baik Di samping itu Kita harus punya Harapan besar Kalau Amalan kita itu Diterima dengan Cara Banyak-banyak Mohon pada Allah Ya kita Banyak-banyak Mohon pada Allah Agar amalan kita itu Diterima Coba lihat Apa yang dilakukan Oleh para salaf Dikatakan oleh Ibnu Rajab Kola ba'dus salaf Sebagian ulama salaf Itu mengatakan Kanu yada'unallah Sita ta'asyurin Ayyuballighahum Syahra Ramadan Suma yada'unallah Sita ta'asyurin Ayyata qabbalahu minhum Sebagian salaf berkata Dulu mereka berdoa Kepada Allah Selama enam bulan Agar mereka bisa Berjumpa lagi Dengan bulan Ramadhan Enam bulan Itu cuma berdoa Doa mereka apa Supaya panjang umur Bisa berjumpa lagi Dengan bulan Ramadhan Kemudian mereka berdoa lagi Kepada Allah Selama enam bulan berikutnya Agar Allah Menerima amalan mereka Nah itu Tandanya Para salaf itu Masih belum yakin Juga amalan mereka Diterima mereka Tidak terlalu pede Tidak terlalu percaya diri Pada amalnya Selalu nganggap kurang Beda dengan kita-kita mungkin Kalau kita mungkin sudah Hatamkan Al-Quran begini Saya sudah sedekat seperti ini Saya sudah bantu orang miskin seperti ini Nganggap sudah wah itu amalannya Para salaf gak kayak gitu Ya para salaf tidak seperti itu Terus Berarti Membuktikan ini adalah Kita jadi baik setelah Ramadhan Kemudian kita banyak berdoa terus Banyak berdoa Banyak berdoa Berdoa supaya ditemukan lagi Dengan bulan Ramadhan Berdoa supaya amalan juga diterima Ya yang kita lakukan di bulan Ramadhan Nah sekarang kita lihat Kalau begitu Ada anjuran Lagi amalan setelah bulan Ramadhan Apa itu puasa syawal Dalam buku ini saya jelaskan Tentang lima Faidah puasa syawal Kemudian nanti kita lihat Cara melakukannya Puasa syawal itu punya Keutamaan satu Puasa syawal itu Menggenapkan ganjaran Berpuasa setahun penuh Kata Nabi SAW Siapa berpuasa Ramadhan Kemudian dia ikutkan Dengan puasa enam hari Di bulan syawal Maka dia seperti Berpuasa setahun penuh Kenapa bisa disebut Setahun penuh Kok disebut setahun penuh Kenapa Puasa Ramadhan itu Kan satu bulan Minimal satu kebaikan Itu dibalas sepuluh Minimal satu kebaikan Itu dibalas sepuluh Satu kebaikan Berarti kita Lakukan puasa Ramadhan Itu sama dengan Sepuluh bulan Ditambahkan Enam hari Tambahkan enam hari Di bulan syawal Ya ditambahkan Enam hari Di bulan syawal Berarti enam Dikalikan sepuluh Sama dengan enam puluh Berarti dua bulan Sepuluh bulan Tambah dua bulan Tadi Jadinya Satu tahun Maka dikatakan Seperti berpuasa Setahun penuh Faedah yang lainnya lagi Atau Keutamaan puasa syawal Lagi yang lainnya Puasa syawal itu Seperti halnya Salat sunnah Rawatib Yang dapat menutupi Kekurangan Yang dapat menutup Kekurangan Dan menyempurnakan Ibadah wajib Jadi kekurangan Di bulan Ramadhan Itu pasti ada Dari puasa kita Kita tidak katakan Perfect Kita tidak katakan Sempurna Nah ini ditutup Kekurangan ini Dengan Puasa syawal Ditutup Kekurangan ini Dengan puasa syawal Terus yang ketiga Kata Ibn Rojab lagi Melakukan puasa syawal Merupakan tanda Diterimanya Amalan puasa Ramadan Ya Tanda diterimanya Amalan puasa Ramadan Seperti Bahasan yang kita Telah sebelumnya Terus yang keempat Melaksanakan puasa syawal Adalah sebagai Bentuk syukur pada Allah Itu bentuk syukur pada Allah Karena bentuk syukur Ini kata Ibn Rojab Bentuk syukur itu kan Atau secara umum Para ulama itu katakan Kita lakukan ketaatan Dan kalau kita dapat nikmat Kita bersyukur lagi Kita dapat nikmat Kita sudah dapat nikmat Kemudian bersyukur lagi Maka bentuk syukur ini juga Butuh syukur yang lainnya Seperti mana para ulama katakan Gini Dalam baik syair Mereka katakan Jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat Jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat Wajib atasku untuk bersyukur pula Atasnya Bagaimana mungkin kita dapat bersyukur Kecuali dengan karunianya Meskipun hari semakin panjang Dan umur terus bertambah Maksudnya Kita dapat nikmat Kita bersyukur Kita dapat tofik untuk bersyukur Ini adalah juga suatu nikmat Maka butuh syukur yang baru Syukur yang baru kita bersyukur lagi Butuh Ini adalah suatu nikmat juga Butuh syukur yang baru Maka syukur itu tidak hantinya Tidak ada hantinya Maka puasa syawal ini bentuk syukur seperti itu Kita bersyukur Sudah lakukan puasa di bulan ramadhan Kemudian lakukan puasa syawal Ini bentuk syukur Terus yang kelima Melaksanakan puasa syawal Itu menandakan bahwa ibadahnya kontinu Dan bukan musiman saja Bukan musiman saja Karena kita tahu bersama Amalan yang paling bagus itu adalah Amalan yang kontinu Allah kan katakan Dalam surat terakhir Dalam surat al-hijr Ayat terakhir Dalam surat al-hijr Ayat terakhir Ayat 99 Wa'bud Robbaka Hatta ya'tiyakal yakin Sembala robmu Sampai datang padamu kematian Al-yakin disini yang dimaksudkan kematian Al-yakin ini maksudnya adalah kematian Maka ibadah itu bukan hanya di Ramadan saja Maka para ulama itu katakan Jangan jadi Ramadaniyun Namun jadilah Jadilah Mbak Allah yang sediati Jangan jadi Ramadaniyun Namun jadi ibadiyun Jadi Mbak Allah yang terus beribadah padanya Terus beribadah padanya Nah maka Lima hal tadi Mudah-mudahan motivasi kita Untuk lakukan puasa syawal Kesimpulannya ya Kesimpulannya Satu Puasa syawal itu Nah itu di Zoom itu kayaknya Booming itu Bisa di Keluarin itu Ada yang masuk Mungkin ada admin di Zoom bisa Remove aja yang Nama Abdul itu Nama Abdul Di remove aja Itu mungkin yang di Remove aja Baik Jadi kesimpulannya Ada lima faedah puasa syawal Pertama Puasa syawal akan Menggenapkan ganjaran Berpuasa setahun penuh Yang kedua Puasa syawal itu Seperti halnya Solat sunar watib Yang dapat menutup kekurangan Dan menyempurnakan Ibadah wajib Jadi ibaratnya Kobliya dan Mbak Dia Satu lagi itu Booming itu Bambi Bisa di remove lagi Satu itu Terus yang ketiga Melakukan puasa syawal Melakukan puasa syawal Merupakan tanda diterimanya Amalan puasa Ramadan Terus yang keempat Ini sebagai bentuk syukur Yang kelima Menandakan bahwa Ibadah kita itu Kontinu Nah Sekarang cara puasa syawal Bagaimana Yang jelas Tadi dalilnya Sudah tegas dari Abu Ayyub Al-Ansari Siapa berpuasa Ramadan Kemudian dia ikutkan Dengan puasa 6 hari Di bulan syawal Itu seperti puasa Setahun penuh Maka cara melakukannya Lihat disini Ada di halaman 20 Saya sebutkan Hukum puasa syawal Itu sunnah Ingat ya Bukan wajib Kalau dibandingkan dengan Kodok Kodok puasa itu wajib Kalau puasa syawal Itu sunnah Yang kedua Lebih Afdal melakukan puasa syawal Langsung setelah Idul Fitri Jadi Hari kedua syawal Agar lebih cepat tertunaikan Dan tidak ada penghalang lagi Biar setelah setelah-setelahnya Tidak banyak pikir Namun ini tidak harus Cuma anjuran saja Levi Afdal melakukan puasa syawal Juga berturut-turut Berturut-turut Dari Tanggal 2 3 4 5 6 7 seterusnya Sampai 6 hari pokoknya Terus Puasa syawal Boleh juga dilakukan terpisah Jadi tanggal 2 syawal Lompat lagi tanggal 5 syawal Wah ada acara lagi nih Lompat lagi tanggal 10 syawal boleh Boleh juga melakukannya Dengan bentuk puasa daud Sehari puasa Sehari tidak Boleh juga bentuk Melakukannya itu dengan Puasa misalnya dia pasin Dengan senin kemis gitu Atau Ada yang biasanya Undur sampai Itu ada lagi Itu di remove juga Di remove juga Ada admin Admin bisa remove Yang di zoom itu Mungkin diubah Ini Yang di zoom bisa diubah Jadi Apa ini Waiting roomnya Di aktifkan Nah Puasa Ramadan diikutkan Dengan puasa 6 hari Di bulan syawal Sama dengan puasa Setahun penuh Kemudian Boleh melaksanakan Puasa syawal Di akhirnya Yang penting Masih di bulan syawal Ini Saat saat ini Kita masih bisa Ini untuk puasa Ini tanggal 22 Misalnya ada yang Belum sama sekali 22 23 24 25 26 27 Sampai tanggal 27 Syawal masih mungkin Terus Masih boleh juga Kata para ulama Masih boleh Mengganti puasa syawal Masih boleh Mengganti puasa syawal Di bulan Zulqa'dah Asal Ini bagi Yang punya udhul Namun Pahala melakukannya Di bulan syawal Itu lebih besar Yang kedelapan Terkhusus Yang luput dari Puasa Ramadan Dan ia melakukan Puasa syawal Maka ia tidak Mendapatkan Pahala puasa setahun Seperti yang disebut Dalam hadis Nah nanti Tentang masalah Ini yang kedelapan ini Kok tidak dapat Pahala puasa syawal Nanti kita akan bahas Ketika saya bahas kodok Yang jelas Ada kodok puasa Yang kodok ini Ini yang punya keringanan Saat Ramadan Dia nanti kodok puasa Seperti misalnya Kalau orang yang sudah Tua rentan Nanti bayar fidyah Wanita hamil Dan menyisi Nanti ada rinci Yang saya sebutkan terakhir Kemudian ada orang sakit Dan musafir Nanti setelah Ramadan Misalnya saat Ramadan itu Dia sakit Sakitnya berat Atau dia jadi musafir Ini dianggap uzur Maka nanti kodok Nah kodok puasa Ini punya beberapa aturan Saya jelaskan di alaman 27 Ayat tentang kodok puasa ini Di Al-Baqarah 185 Womangkana maridon Awa ala safarin Fa'iddatu min ayamin okhar Barang siapa Sakit Atau dalam perjalanan Lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa Sebanyak hari yang ditinggalkannya Pada hari-hari yang lainnya Nah aturan kodok Yang perlu diingat Satu Jika ada yang luput Dari berpuasa selama sebulan penuh Ia harus mengkodok sebulan Lalu yang kedua Boleh puasa pada musim panas Dikodok pada musim dingin Jadi ada mungkin Saat puasa itu Dapati musim panas Kan siangnya panjang Ini gak bisa puasa saat itu Dia ganti dengan musim dingin Yang siangnya lebih singkat Dipolehkan Atau sebaliknya Terus kodok puasa Ramadan Masih boleh ditunda Gak bisa lakukan di bulan syawal Boleh di bulan zulqoda Gak bisa di bulan zulqoda Boleh lakukan di bulan zulhijjah Terus jumlah ulama menyatakan Bahwa menunaikan kodok puasa Ini dibatasi Gak ada yang masuk lagi itu Di zoom bisa di remove lagi Kodok puasa Ramadan boleh ditunda Terus jumlah ulama menyatakan Bahwa menunaikan kodok puasa ini Dibatasi tidak sampai Ramadan berikutnya Jadi Batasannya itu terakhir pada bulan syakban Ingat ya Kecuali kalau punya uzur Kalau tidak punya uzur Batasannya sampai bulan syakban Syakban itu terakhir Kemudian apabila ada yang melakukan kodok Ramadan Melampaui Ramadan berikutnya Tanpa ada uzur Maka ingat dia itu berdosa Kok sampai bulan syakban Padahal dia mampu untuk tunaikan Kok tidak tunaikan Maka dia berdosa Terus yang keenam Yang harus dilakukan ketika menunda kodok Ramadan Melampaui Ramadan berikutnya Jadi Sampai Ramadan berikutnya belum lunas Ini dari syawal Nggak mau puasa Malas ya Main-main gitu Zulkoda juga Zulhijjah juga Muharram juga Sampai bulan syakban Belum juga lunas Sampai Ramadan berikut Maka yang dia harus lakukan dua Pertama mengkodok Dan yang kedua Menunaikan vidya Tentang vidya ini Karena tidak bisa berpuasa lagi Maka dia pakai pengganti Terus yang ketujuh Yang menunda kodok puasa Sampai melampaui Ramadan berikut Bisa Membayarkan vidya Terlebih dahulu Kemudian mengkodok puasa Jadi yang menunda kodok puasa Sampai melampaui Ramadan berikut Sampai Ramadan berikut ini belum lunas ya Bisa dia Kan kewajibannya dua ya Kodok dan vidya Nah ini terserah Mau kodok dulu Terus bayar vidya Atau Vidya dulu baru kodok Atau mungkin barengan Nah beberapa acatan tentang kodok ini Yang perlu diingat Bapak Ibu-Ibu Pokoknya Ditunaikan lebih segera Itu lebih baik Jangan ditunda-tunda Kemudian yang kedua Kalau ada yang niatan kodok puasa Jangan sampai dibatalkan Kodok puasa itu jangan sampai batal Beda dengan puasa sunai ya Kita puasa Senin kemis misalnya Siang-siang ada teman mau traktir gitu Aduh gak enak nih kalau kita puasa Maka ketika itu Tetap bisa memilih Untuk batalkan Namun kalau puasa kodok jangan Karena Allah katakan Jangan batalkan puasa kalian Jangan batalkan puasa kalian Terus yang ke Tiga Tidak wajib membayar kodok puasa secara berturut-turut Jadi berturut-turut tidak harus Nanti yang bilang saya terlalu cepat Nanti sambil lihat buku ya Saya memang meringkas ini Karena waktunya terbatas Jadi yang ketiga Tidak wajib membayar kodok puasa secara berturut-turut Boleh saja secara terpisah Jadi misalnya Ibu ada seorang ibu Punya kodok 10 hari Dia gak mesti langsung Dari tanggal Dua syawal Sampai 10 hari gitu Enggak Bisa dicicil itu Itu keringanan Karena dalam ayat cuma katakan Fa'id datum Min ayah min okhar Hendaklah dia Kodok puasanya itu di hari yang lain Bebas berarti Kemudian Yang keempat Kodok puasa tetap wajib Berniat di malam hari Wajib berniat di malam hari Sama dengan puasa wajib ya Beda kalau puasa sunnah Mau puasa senin kemis Misalnya hari senin Kita malam-malam ini gak niatan puasa Sampai subuh juga tidak Tahun pagi Ah Ini jam 6 nih ya Sudah lah saya puasa dari pagi aja Dibolehkan seperti itu Sebagaimana Nabi SAW pernah mempraktekkan Namun tentu saja puasanya Nilainya tidak sempurna Kalau dilakukan Dari Subuh niatnya Kalau dia niatannya dari jam 7 pagi Walaupun sebelumnya belum Belum sarapan ya Berarti Puasanya ya niatannya dari jam 7 tadi Pahalanya dari jam 7 Terus Yang kelima Tadi yang keempat Yang kelima Ketika ada yang melakukan kodok puasa Lalu berhubungan intim di siang hari Nah kodok ya Tapi kan ini di luar bulan Ramadan Ya hubungan intim di siang hari Maka tidak ada kewajiban kafarat Yang ada nyala kodok Disertai dengan tobat Karena tobatnya kenapa Dia batalkan kodok Ya dia batalkan kodok Disitu Lalu juga ada aturan lagi Untuk yang meninggal dunia Lantas memiliki utang puasa Kata Nabi SAW Siapa yang meninggal dunia Lantas masih memiliki utang puasa Maka keluarga dekatnya Yaitu walaupun bukan ahli waris Yang penting keluarga dekatnya Yang memuasakan dirinya Yang memuasakan dirinya Ada seorang sahabat Ibunya meninggal dunia Dan ia masih memiliki utang puasa sebulan Kemudian Tanya pada Rasul Apakah aku harus membayar kodok puasanya Atas nama dirinya Kemudian Nabi SAW Katakan seandainya ibu memiliki utang Apakah engkau lunasi Jawab dia Iya Beliau lantas berkata Utang pada Allah Lebih berhak untuk dilunasi Berarti puasa tadi tetap dibayar Walaupun orang tuamu sudah meninggal dunia Bahkan Bapak Ibu-Ibu Bisa dibagi ini ya Misalnya ada Sepuluh hari utang puasa Keluarga dekat yang memuasakan Ada 5 Yang memuasakan ada 5 Maka bisa diganti Sepuluh ini dibagi Dua 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 Dia bisa kodok Kodok untuk yang sedang meninggal dunia ini Nah namun apakah diganti dengan vidyah Ataukah ganti dengan kodok tadi Untuk yang meninggal dunia Yang tepat Yang dalilnya itu kuat Adalah ganti dengan kodok Jika Jika Meninggal dunianya itu Punya utang puasa Ada yang tidak punya utang puasa Dan waktunya tidak sempat Dia kodok Mungkin admin bisa keluarin lagi Ini ada yang masuk Bumping itu Di zoom Di remove aja Orangnya tadi Di remove aja itu Pengganggu itu Nah Apakah kodok atau vidyah Dalil yang kuat adalah Dia tunaikan kodok Dalil yang kuat adalah Dia tunaikan kodok Dia bukan tunaikan Ya vidyah Kalau punya utang puasa Jadi Kalau punya utang Kalau tidak punya utang ya enggak Mas Udip Mas Udip Coba ada Coba di Bisa di remove Enggak ada Ya Jadi ada yang Ada yang meninggal dunia Tidak sempat Untuk bayar kodok Ada yang meninggal dunia Tidak sempat Untuk bayar kodok Jadi misalnya gini Dia di bulan Ramadan Enggak puasa Karena sakit Operasi misalnya Sampai ada Dia misalnya Di bulan Ramadan Ya ada 5 hari lah Ramadan Dia dapati Namun tidak sempat Ya tidak sempat Dia itu Tunaikan kodok Ya tidak sempat Dia tunaikan kodok Tapi setelah Satu syawal Dia itu Dapati Di tanggal dua syawal Meninggal dunia Ini namanya Tidak sempat Untuk bayar kodok Kalau tidak sempat Untuk bayar kodok Berarti Dia dianggap Tidak punya Kewajiban puasa Sehingga Sehingga Bahada Ramadan Dia tidak perlu Dibayarkan kodoknya Karena memang Tidak punya utang Karena tidak sempat Tunaikan Beda kalau Ini punya utang 5 hari Di bulan syawal Masih hidup Di bulan Zulkoda Meninggal dunia Bahada Ramadan Itu kan Syawal Terus Zulkoda Bahada Syawal Itu meninggal dunia Pada satu bulan Syawal itu Masih bisa Dia tunaikan Namun dia Kodor Allah Meninggal dunia Maka ini berarti Bawa utang 5 hari 5 hari Ini yang tadi Dipuasakan oleh Keluarganya Jadi Rinciannya Seperti itu Lalu Puasa kodok Atau puasa syawal Bagi muslimah Yang Ramadan Tidak bisa Penuh Karena haid Ini sering Tanyakan oleh Emak-emak ini Jika ada Yang tidak berpuasa Di bulan Ramadan Tanpa ada Uzur Jika ada Yang tidak Berpuasa di bulan Ramadan Tanpa ada Uzur Haram baginya Untuk puasa syawal Kan di bulan Ramadan Dia tidak puasa Tanpa uzur dia Kok dia makan-makan Gitu aja Siang hari Gitu Gak ada sebab Bapak-bapak Maka haram baginya Untuk puasa syawal Dia harus kodok puasa dulu Gak boleh lakukan Puasa syawal Karena sengaja Dia di bulan Ramadan Tidak puasa Terus Ada keadaan yang kedua Jika ada yang Tidak berpuasa di bulan Ramadan Karena ada uzur Puasanya banyak lah Tapi dia mau dahulukan Tetap puasa syawal dulu Baru kemudian Mau kodok Maka ia dapat Pahala tetap Namun cuma dapat Pahala puasa saja Tapi tidak mendapatkan Pahala puasa setahun penuh Sanggak puasanya Sah Namun cuma dapat Pahala pokok Lalu yang ketiga Jika wanita yang mengalami Haid di bulan Ramadan Tetap melakukan puasa syawal Dahulu sebelum kodok puasa Ia hanya mendapatkan Pokok pahala puasa Tapi tidak mendapatkan Pahala puasa setahun penuh Karena apa Tadi ada lilnya Siapa berpuasa Bulan Ramadan Jadi bulan Ramadan dulu Dia puasa Kemudian dia ikutkan Dengan puasa namari Di bulan syawal Maka dia mendapatkan Pahala puasa setahun penuh Maka yang afdolnya gimana Lakukan kodok dulu Kemudian lakukan puasa syawal Ustadz gak sempatnya Sudah kodok dulu saja Karena untuk puasa syawal ini Ada kekhususan Untuk puasa syawal ini Ada kekhususan Disuruh puasa Ramadan dulu Karena tuntutan hadis Gitu ya Itu karena tuntutan hadis Terus masalah selanjutnya lagi Boleh gak menggabungkan puasa kodok Kodok Ramadan Dan puasa 6 hari di bulan syawal Jadi gabung ya Kodok Digabung dengan puasa 6 hari sekaligus Dalam hal ini dibedakan Kalau dari sisi sahanya ibadah Siapa yang berpuasa dengan 2 niatan Maka puasanya sah Ia mendapatkan pahala pokok puasa Dia gabungkan puasanya Pahalanya dia dapat Namun yang kedua Dari sisi Tadi berarti sah puasanya ya Namun dari sisi pahala Ia tidak mendapatkan pahala puasa syawal Yaitu puasa setahun penuh Karena Nabi SAW Menyaratkan Berpuasa Ramadan dulu Baru berpuasa syawal Intinya Kalau mau dapat puasa setahun penuh Niatkan dulu kodok puasa Kemudian baru puasa syawal Lalu terakhir bahasan kita tentang vidya Nah sebentar lagi kita buka tanya jawab ya Tentang vidya Vidya ini berarti sesuatu yang jadi pengganti Untuk lepas dari sesuatu yang tidak disukai Yang akan dihadapi Asalnya seperti itu Namun kalau kaitannya dengan puasa Berarti ini pengganti puasa Allah Ta'ala katakan tentang vidya ini Di Al-Baqarah Ayat 184 Bagi yang berat jalani puasa Maka dia memberi makan pada orang miskin Nah di awal Islam syariatnya itu Vidya Di awal-awal Islam Pencariatannya Kita disuruh puasa Namun puasa cuma jadi pilihan Bagi yang mau puasa silahkan Bagi yang bayar vidya silahkan juga Walaupun puasa wajib Namun masih ada alternatif Kemudian hukum ini dihapus Ya Hukum ini dihapus Dengan ayat Faman syayidaminkum syarofal yesum Faman syayidaminkum syarofal yesum Jika kalian menyaksikan awal bulan Maka puasa lah Disuruh puasa saja Tidak ada lagi pilihan vidya Kecuali Pilihan vidya ini berlaku Untuk yang sepuh Atau para ulama katakan Yang Sifatnya permanen Tidak bisa puasa Terus menerus Tidak bisa puasa Nah sekarang kita langsung Bagaimana cara bayar vidya Yang pertama vidya itu Ditunaikan oleh orang yang Seperti tadi Nanti ada orang-orang yang saya akan rinci terakhir ya Pertama membuat makan dulu Makanan Makanannya ini ada dua macam Makanannya ini ada dua macam Bisa dengan Memasak atau membuat makanan Lalu mengundang orang-orang miskin Sejumlah hari yang ditinggalkan Selama bulan Ramadan Bisa juga yang kedua Beri makan kepada orang miskin Berupa makanan yang belum dimasak Tentang makanan yang Yang dijadikan Untuk vidya ini Berapa Kilo Para ulama punya beda pendapat Ada yang katakan Satu mud Satu mud itu seperempat sok Satu sok itu ukuran zakat fitrah Ada yang katakan Seperempat sok Setengah sok Setengah sok berarti Setengah zakat fitrah Intinya tadi ada dua bentuk ya Terserah mau kasih Makanannya sudah matang Masak Ini bisa bentuknya Buat satu bungkus makan Untuk satu hari vidya Tidak disyaratkan Harus tiga kali makan Tidak disyaratkan Untuk tiga kali makan Yang penting Vidya satu kali satu kali makan Karena disuruh beri makan Berarti tidak disyaratkan Bilangannya Maka kalau tiga puluh hari Tidak puasa Berarti tiga puluh bungkus makanan Dia siapkan Terus yang kedua Yang kedua Bisa dengan makanan mentah tadi Taruh lah kita pilih Kalau dalam masyarakat saya pilih Tadi setengah sok Maaf Kalau dalam masyarakat saya pilih Seperempat Taruh lah saya pilih yang banyak ya Setengah sok Setengah sok itu Setengah zakat fitrah Taruh lah saya pilih zakat fitrah Yang umumnya masyarakat Indonesia Kan dua setengah Dan ini sah ya Dua setengah kilo Setengah kali dua setengah kilo Satu koma dua lima Atau kalau kita pilih tiga kilo Ya taruh lah satu setengah kilo Satu setengah kilo Dikalikan tiga puluh hari Tidak puasa Atau setengah kali tiga puluh Dapat empat lima kilo Nah empat lima kilo ini Untuk bayar fitrah Nah ada pun Bayarnya Kalau disuruh makanan Makanan Tidak boleh diganti uang Pada orang miskin Tetap Kalau disuruh makanan Yuk makanan Terus kalau ustad ini Yang tidak kuat puasa ini Dia memang sepuh Namun Tidak punya riski apa Dia miskin Ya sudah Gugur kewajiban fitrah Karena ini hanya ditujukan Untuk yang lapang saja Rizkinya Kemudian Serahkan ini kepada orang miskin Serahkan fitrah ini Kepada orang miskin Jangan kasih anak kos-kosan Mereka itu orang yang mampu Kayak gitu Waktu pembayarannya Nah bisa pilih Satu alternatif satu Hari itu tidak puasa Hari itu keluarkan Bisa didahulukan Misalnya hari ini puasa ini Ini hari ahad ya Paginya hari ahad kita bayar Walaupun kita berbuka nanti sorenya Atau bisa malamnya Malam ahad berarti baru bayar Malamnya Malam ahadnya bayar Bisa Atau kalau Bulan remonten berlalu dulu Satu bulan full Baru nanti dirapel 30 hari langsung Di akhir bulan remonten Boleh Ustadz batasannya sampai kapan Untuk bayar pidia ini Yang tepat Tidak ada Batasan Waktu bayar pidia Yang jelas Segera tunaikan Lebih baik Ya Segera tunaikan Itu lebih Baik Nah kesimpulannya Untuk kewajiban Kodok dan pidia ini Kita bagi menjadi Beberapa hal berikut ini Tidak puasa yang mengharuskan Kodok dan pidia Ada dua Jadi dia rangkap sekaligus Kodok dan pidia sekaligus Yang pertama Untuk yang tidak puasa Karena khawatir pada orang lain Ini misalnya pada Ibu-ibu hamil Menyusui Khawatir pada anak Maka kewajibannya dua Kodok dan pidia Kalian ini kompromi dua dalil ya Ini pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali Ini lebih aman Terus yang kedua Tidak puasa Dengan mengakhirkan Kodok puasa Hingga datang Ramadan berikutnya Artinya ini Ramadan ini Sampai Ramadan berikutnya Belum juga lunas Sudah lewat gitu ya Padahal dia mampu Untuk bayar puasa Maka kewajibannya dua Kodok plus pidia Kemudian yang kedua Tidak puasa Mengharuskan kodok saja Ini ya Karena sakit Musafir Atau dia hamil Menyusui Tetapi khawatir kepada Dirinya sendiri Bukan pada bayi Terus ada yang ketiga Tidak puasa Yang mengharuskan Vidia tanpa kodok Ya ini yang sudah sepuh Terus yang keempat Tidak kodok dan vidia Yang tidak kodok dan vidia Vidia orang gila Orang gila lepas Kewajiban semuanya Kemudian wanita hamil Dan menyusui Rinciannya Wanita hamil Dan menyusui Bagi ibu yang dengar ini ya Ini pendapat Masyab Syafi'i dan Hambali Disamakan dengan orang sakit Ia boleh tidak berpuasa Jika berat Namun kalau dia kuat Ya tetap puasa Misalnya ada ibu menyusui Dia puasa Tidak ada masalah Asih juga tidak masalah Dia bisa ngatur itu Tetap dia puasa Lalu sebagai pengganti puasanya Dirinci jadi dua Satu Jika wanita hamil Yang menyusui Khawatir pada bayinya Nah ingat ya Khawatir pada bayinya Maka kewajibannya Kodok dan vidia Namun jika wanita hamil Yang menyusui Khawatir pada dirinya Maka kewajibannya Kodok saja Wallahu a'lam bisawab Itu secara ringkas Yang kita kaji Empat puluh menit ini Dari buku Viki Bulan Syawal Silahkan download Di website Rumaisal.com Monggo Dan kajiannya Dalam waktu Sekitar 40 menit Mohon maaf Kepada Ustadz dan Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang mau ikuti kajian ini Tadi ada Gangguan sekitar 5 menit Penyusup Entah dari mana Belum bisa dipastikan Apakah Dia masuk Dalam Facebook Atau handphone Yang digunakan oleh Salah satu Peserta Belum jelas betul Tapi Yang penting Sejak 10 menit terakhir Sudah tidak ada lagi Penyusupnya Mudah-mudahan Sampai Nanti Kita menyelesaikan Tanya jawab Tidak muncul lagi Penyusup itu Baik Bapak-bapak dan ibu Persilahkan untuk Bertanya langsung Ke Pak Ustadz Apa yang mau Minta dijelaskan Silahkan Ada Langsung ini ya Langsung Silahkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau ada yang mau ditanyakan Kalau tidak Saya akan Membacakan Pertanyaan Melalui cek Ini Pak Ustadz Silahkan Tapi saya tunggu Barang 30 detik Bagi penanyaan Yang Barangkali mau Bertanya Ini Ada Pertanyaan pertama Dari Itu banyak sekali Uniarti Bandung Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kita Masih ada Kodok yang Tahun lalu Masih banyak Terus Puasa sawal Bagaimana Gitu Pak Ustadz Pak Ustadz Mau dibuat Satu-satu Pak Sekalian aja Satu ini Sebentar Dia punya kodok Tapi kalau kodok Tahun lalu kan Bukan yang kodok Puasa bulan ini Ramadan ini Maka Dia Tidak masalah Yang itu nanti dia nyusul Yang penting dia bayar kodok Untuk bulan ini dulu Baru kemudian puasa sawal Nah kodok yang bulan lalu Nanti bayar setelah Kodok plus puasa sawal Yang dia lakukan Nanti mungkin di bulan Zul Kodah dia bayar Tapi yang Yang untuk Yang tahun-tahun sebelumnya Yang belum bayar itu Dia tambahkan ya Kodok plus video Kalau tidak ada Kalau tidak ada uzur baginya Kalau tidak ada uzur baginya Maka dia kodok plus video Sekaligus Ya lanjut Pertanyaan kedua Dari Arief Kusuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah dibolehkan Berpuasa 6 hari Bulan sawal Sebelum Mengkodok puasa Yang ditinggalkan Di bulan Ramadan Jika sisa hari Yang ada di bulan tersebut Tidak mencukupi Untuk melakukan kodok kuasa Apakah puasa sawal Hukumnya sunnah Atau hukumnya makru Mohon pencerahan Dan dalilnya Ustaz Nah sebenarnya Sudah saya singgung tadi Ya namun Mungkin ini pertanyaan Yang baru muncul setelah Saya jelaskan Sebelum saya jelaskan tadi Jadi intinya Kalau ada waktu tersisa Tetap dia prioritaskan Untuk kodok dulu Ya karena tadi Saya sudah sebutkan Syarat ya Syarat puasa sawal Memang harus kodok puasa Kalau dia seandainya Mau dahulukan puasa sawal dulu Tadi sudah dijawab Oleh ulama syafi'i Pahalanya tetap dia dapat Namun cuma pahala pokok Puasa Cuma puasa saja dia dapat Namun bukan dapat Pahala puasa sawal Kalau mau pahala puasa sawal Yang setahun penuh Ya dia harus Dilakukan kodok dulu Sempurna Baru kemudian Dilakukan puasa sawal Gitu Lanjut Ustaz Ya lanjut Pertanyaan ketiga Dari Davin Ya Ustaz Keluar tema sedikit Apakah Anda boleh Meminta nasihat Ustaz Lebih baik Mana Ustaz Menikah dengan Ahwat Yang masih membuka Aurat Tapi punya sifat Penyayang Ya Atau Anda harus Menikah dengan Ahwat Yang sudah berhijab Namun Tidak punya sifat Yang ditentukan Ustaz Dia kayaknya Cuma kasih dua pilihan Kayak tidak ada Dunia ini Di wanita lain Begitu Ya cari Iya Kayak pilihan Di dunia Cuma dua itu saja Gitu Cari yang lain lah Maksudnya dia pilihan Ketiga lagi Ini jadi Anak-anak muda itu Biasanya ngaji Dengan saya malam Jadi mereka Biasanya tahu Ada kejadian Mereka yang ikut lagi Makanya tanya itu Karena biasanya Saya buka pertanyaan Hutsus anak muda Jadi mumpung ada Ustaz Terus Dia aja gitu Ya saya sarankan Cari yang lainnya Yang penyayang Sama pakai jilbab Pasti ada Gak usah kasih pilihan dua Gitu Ada pilihan ketiga kok Atau yang cinyusul Saya yang penyayangnya Ya kan Oke lanjut Terus Yang ketiga nih Ini kayaknya sama juga nih Dari Desi Ustaz Masya Allah Jadi kodok puasa Tidak boleh dibatalkan Dan berniatnya pun Harus dimana Maria Iya Sama dengan puasa wajib Jadi tidak bisa Gara-gara teman Mau traktir Ibu lagi kodok Misalnya Mau batalin Batalin siang-siang Gak bisa Karena kodok puasa wajib Wajib itu jangan dibatalin Kalau sunnah masih bisa Gitu Jadi bedanya wajib sunnah itu Disitu Ya terus Lanjut Dari Ibu Maya Nur Mayati Ustaz Apakah termasuk Korupsi Dalam waktu bekerja Jika kita Sholat duha Tanpa seizin atasan kita Sholat duha Dia harus minta izin atasan Kalau Secara regulasi Dibebasin Boleh-boleh saja Kalau memang Ini terutama Yang pegawai Tidak terikat Seperti Kayak PNS Namun Kalau misalnya terikat Artinya sudah ada jam kerja Artinya sudah ada jam kerja Baiknya lakukan sebelum Jam kerja lah Biar tidak ganggu pekerjaan Gitu Itu lebih aman Apakah Dalam jam kerja Dia Sholat duha Tanpa izin atasan Apakah itu termasuk korupsi Kurang amanat disitu Karena kita diperintahkan Untuk menaikkan amanat Jadi Kurang pas lah Jadi lakukan sebelumnya Saya biasanya sarankan Bo Kalau sebelum masuk kantor Itu sholat duha dulu Jangan pas jam kantornya Kan masih bisa Misalnya jam kantor Jam 7.30 Dia datang lebih awal Atau dari rumah Masih bisa Yang penting kan Sholat duha itu dimulai 15 menit Setelah matahari terbit Kalau itu dapati Maka sudah bisa sholat duha Terus Lalu Eva Assalamualaikum Bagaimana dengan Laki-laki yang meninggalkan Puasa wajibnya Hmm Terus Sanya dia kerja Kita Pak Ustadz Meninggalkan puasa wajib Karena apa Karena alasan dia kerja Semua juga orang kerja Iya semua orang kerja juga Jadi ada Ada pekerjaannya Sebenarnya Kita tidak terlalu Ini maksudnya Masih bisa ditinggalkan Ada Mungkin ada alternatif Pekerjaan yang lain Namun Karena fisik Kemudian kita Paksakan untuk itu Seperti misalnya Ini yang sering tanyakan Itu kalau jadi Ini ya Pekerja bangunan Ya Jadi sering ditanya Kayak gini Kalau di Kami dapat dipertanyakan Dari orang-orang di desa Ustadz Kami ini pekerja buruh Kemudian Kami boleh gak Tidak puasa Nanti kami bayar Vidya saja Saya katakan Wong ada yang Sama dengan kalian Pekerja juga Dia pekerja berat juga Dia kerja bangunan Di tengah tarik matahari Tapi masih tetap puasa Wisiknya kuat tuh Mungkin badannya lebih kurus Daripada yang Yang keadaanmu Kamu gemuk gitu Ini gak Ini kurus misalnya Tapi dia masih tetap puasa Dia tahu Ibadah ini harus Untuk saya gitu Jadi kalau dia alasan Kayak gitu Saya bandingkan dengan Orang yang lain Yang keadaannya juga sama Pekerja buruh bangunan juga Ya Atau mungkin dia supir juga sama Ada supir juga Jarak jauh Dia tetap puasa Ada pesawat tempur juga Ustadz Iya Jadi Sebenarnya bukan alasan gitu Jadi bisa ditimbang-timbang Jadi gak Tepat kalau diganti dengan Vidya Dan saran Para ulama sih Kalau dapati orang kayak begini Baiknya dia pilih Alternatif pekerjaan Wajib didahulukan Mungkin dia kerja malam hari Atau dia ganti dengan Pekerjaan yang lain dulu Yang lebih Tidak menghabiskan tenaga gitu Ya terus Ini dari Irma Ari Nurani Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Jika ada orang sakit Sampai 2 tahun Karena harus kemoterapi Dan tidak memungkinkan Dia berpuasa Ramadan Apakah selain membayar Vidya Untuk mengkodoknya Boleh dibayar Saat memungkinkan Gitu Kalau dia memang setelah 2 tahun tadi itu Masih punya kemampuan puasa Maka tetap kodok saja Tidak ada vidya Kodok Kecuali kalau sudah diponis Punya selamanya tidak bisa puasa Berarti vidya langsung Tidak ada kodok lagi Jadi Pilihan pertama kodok dulu Kodok ini maksud pokok ya Kalau kodok tidak bisa Baru ganti vidya Ya terus Lanjut ya Assalamualaikum Ustaz Ini dari Ibu Ninung Dewa Yani Ibu Alif Ustaz Kalau saat Ramadan Sempat terjadi Masih meneruskan Menghabiskan makan Ketika asan subuh Sudah berkumandang Apakah harus Mengkodok kuasanya Atau cukup Memperbanyak kuasanya Maksudnya menambah Kuasa sunnah saja Untuk menutupi Kekurangan kuasa wajibnya Mohon penjelasan Ustaz Azan Nanti dicek lagi azannya Karena azan ini Sifatnya Kalau zaman ini Itu tidak Seperti kita lihat Langsung keadaan langit ya Azannya itu Sifatnya zone Kalau azannya memang Terlalu cepat Yang ada di sekitar kita Di masyarakat kita Atau dia cuma Berpatokan dengan Apa ini Jadwal Waktu sholat saja Nah ini bukan Azan yang pasti Jadi cuma perkiraan Namun Tetap kita pakai patokan Itu juga Maka saran saya Bisa dicek dulu Itu kalau memang Sesuai dengan jadwal Sholat Sholat subuh Untuk azan Maka baiknya Dia Kodok saja Kodok puasanya Lebih baik Ganti puasanya tadi Karena Sudah masuk azan Kok dia malah Lanjutkan minum Misalnya ya Kemudian kalau ini Azannya di masjid Yang misalnya Terlalu cepat Belum masuk Waktu Seperti terjatwal Di jadwal sholat Maka puasanya Tidak perlu dikodok Jadi tergantung Puasanya ini Azan subuhnya itu Tepat Atau tidak Untuk azan di masjid Jadi pakai patokan Azan yang tepat Wallahu'ala Lanjut Ini ibu dari Ibu Rina Budiastuti Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maka kami sebagai anak Bisa mengkodokkan Atau membayar hutang Puasa orang tua Yang sudah meninggal dunia Nah tadi Boleh ya Bayar hutang Orang tua tadi Boleh Terus Tapi Kami tidak tahu Persis berapa jumlah hutangnya Memang ada usur Kena stroke Selama tujuh tahun Sebelum meninggal Dan kami tidak tahu Apakah sudah dibayar semua Dengan vidya Atau tidak Itu Kalau memang tidak mampu Harusnya Semasa hidupnya itu Nanti itu naikkan vidya Vidya Selama tujuh tahun tadi Berarti Tujuh kali Tiga puluh Ya dua ratus puluh Bungkus makanan lah Ya ditapkan seperti itu Maka kalau sampai saat ini Belum ditunaikan Cukup bayar vidya saja Cukup bayar vidya Tidak perlu kodok Ya Saya yakin itu bukan kodok Namun itu vidya Maka ganti dengan vidya saja Tidak perlu kodok Terus Ini dari Ibu Kiki Kanaya Ya Ibu Kiki Kanaya silahkan Waalaikumsalam Sampai dengan tanggal berapa Batas akhirnya Ini hari ini Itu sudah tanggal 22 Terus batas akhir Bulan syawal Nanti Satu Zulko ada Itu hari Senin Pekan depan Berarti Berarti Iya Hari Ahad pekan depan Itu Syawal terakhir Kalau menurut kalender saya Di hp ini ya Syawal terakhir Ahad depan Jadi Masih hitungannya Lapan hari lah Kalau mulai dari besok Berarti tujuh hari pas Jadi kalau seandainya Ada yang Mau puasa syawal Besok itu masih bisa memulai 15 Sampai Enggak Dari Senin ya 15 16 17 Sampai Sabtu Di hari Senin sampai Sabtu Masih bisa Masih dapat kesempatan Atau Misalnya Mentok di hari Selasa Baru mau puasa Berarti sampai hari Ahad Pas terakhir Hari Ahad itu terakhirnya Hari Senin itu sudah masuk Sabtu selokok Terus Lanjut Ini dari Pak Abila Ini ada problem ini Karena panjang chatnya Saya ambil kesimpulannya aja Dia rupanya Di rumah kakak perempuannya Atas Permintaan ibunya sendiri Untuk membantu Menjaga anak kakaknya itu Tapi kakaknya itu Terkerja di bank Terus Dia sudah pernah menasihati Kalau kerja di bank itu Riba Aram Dia juga dapat informasi Dari ceramah-ceramah Dari Pak Dari Ustadz Banyak Ustadz lah Tapi hati kakaknya Dia belum terketuk Nah pertanyaannya yang menarik ini Apakah saya berdosa Ustadz Makan di rumahnya Karena tahu Dari gajinya yang riba Terkadang juga Dia memberi saya uang Ustadz Bagaimana Saya Tolong doakan Supaya keluarga Kami ini mendapatkan Taufik dan hidayah Ustadz Ini problemnya agak berat itu Jadi dia Iya Kalau secara hukum begini Misalnya ini Ini jadi anak aja ya Bapaknya itu kerja Dengan pekerjaan yang haram misalnya Jadi anak Ini posisinya anak Ini bapak anaknya Anak ini cuma bergantung Dari bapaknya saja Dan anak akan wajib Dapat nafkah Dari bapaknya langsung Dan anak ini gak ada pekerjaan yang lain Masih kecil Masih sekolah Maka tetap Dia bisa manfaatkan Harta bapaknya tadi Tapi bapaknya dapat dosa Ini posisi anak nih Posisi anak Bapaknya dapat dosa Anaknya tidak Kecuali keadaan yang kedua Anak sudah kerja Anak sudah kerja Punya penghasilan sendiri Gitu Maka dia sudah lepas nih Gak bergantung lagi Sama bapaknya Itu lebih baik Nah Kalau ini saja Ini saja Tidak pengaruh gitu ya Yang tadi anak itu yang butuh Maka dari sini Bisa tarik kesimpulan Ke masalah yang lain lagi Kita misalnya Bermuamalah Biasa dengan orang Yang bekerja riba tadi Yang bekerja riba ya Muamalahnya biasanya gini Saya Punya uang Punya uang Ya ini yang bekerja riba nih Bukan saya maaf Yang punya Pekerjaan riba ini Mau membeli sesuatu Ke warung Dia beli sesuatu ke warung Maka ketika dia beli itu Ketika dia beli di warung Pemilik warung ini Dapat uang yang halal Karena proses jual-beli Walaupun ini dari Pekerja riba tadi Jadi sudah berpindah Berpindah status Dengan jual-beli Nah ini berpindah Kepemilikan lagi Maka ini dapat uang halal Ini tetap Yang dia ini uang haram Karena pekerjaan dia Ini proses ketika memberinya Ini memberi yang mubah Yang boleh Maka sama seperti Dia kasih Makan Dia traktir Nah termasuk pada keluarganya tadi ya Dia kasih uang Itu namanya hadiah Hadiah itu halal Walaupun dari pekerjaan dia gitu Yang haram untuk dia yang bekerja Namun dia beli Dia kasih orang Orang yang diberi itu boleh manfaatin Dia traktir Boleh manfaatin Dia tinggal numpang di rumahnya kan Terus dikasih makan Boleh dia makan Namun uang ini tetap mentok di dia haramnya Jadi yang bekerja saja yang jadi kena masalah Bukan yang diberi dengan cara yang halal Dalilnya Amannya orang ini Aman orang ini Dalilnya itu Nabi SAW itu Pernah dapat Dapat Bermuamalah dengan orang-orang Yahudi juga Orang Yahudi padahal ini pekerjaannya itu gak jelas Ya Pekerjaan mereka gak jelas Namun Nabi SAW tetap manfaatkan Apa yang diberi oleh orang Yahudi tadi Jadi tidak ada masalah untuk dia Jadi boleh manfaatin Lanjut Pak Ustadz ya Ini ada pertanyaan Sebenarnya ya Sudah dijawab juga tadi nih Apakah dari Pak Resa Apakah niat puasa sawal bisa dibarangkan dengan puasa sunah seneng kemis Dan ayam ulbit itu Nah berarti tiga Bisa Tapi niat pokoknya Puasa sawal Niat pokoknya itu Tadi apa Puasa sawal seneng kemis Ayam ulbit ya tiga Dia mau pilih Puasa sawal Maka kalau pas harinya dengan ayam ulbit Dia dapat pahala Pas dengan hari senin atau kemis Dia dapat pahala juga Jadi biasanya itu orang sekarang ini Nggak terus strategi Asbillah saya undur puasa sawal Tengah-tengah saja Biar saya dapat pahala tiga sekaligus Ini pinter Strategi namanya Masih boleh Jadi dapat pahala tiga-tiganya Terus Ada pertanyaan yang agak panjang ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Mairah Mohon bertanya Jika ada seorang akhwat sudah balik Pada waktu lalu Pernah tidak berpuasa Karena usur Pada tahun-tahunnya juga Beliau tidak tahu bahwa hukum Kodok itu harus dibayar sebelum Ramadan berikutnya Mungkin si akhwat ini Belum bayar kodoknya Nggak ingat Berapa jumlah puasa yang ditinggalkan Ustadz Ya terus Di mana ya Ustadz Nah agak masalah nih Ustadz Sudah lupa Terus lupa jumlah lagi Lewatlah ber Bulan-bulan Ramadan itu Belum dibayar Maka kewajibannya tetap dua tadi ya Pertama dia kodok Kemudian yang kedua Nah sekarang jumlah harinya masalahnya Jumlah harinya Saya biasanya sarankan itu Tetapkan jumlah hari yang lebih banyak Dia perkirakan saja lah Kira-kira berapa gitu Oh ini Ustadz saya Lima tahun Ustadz saya itu kayak begitu Rata-rata kalau saya Setiap kali Ramadan itu Saya tidak puasa itu enam hari Ya sudah Enam Dikali lima Berarti tiga puluh Tapi Ustadz kadang saya juga Lebih daripada itu untuk haidnya Ya sudah Tetapkan saja empat puluh lah Empat puluh untuk kodok Kodok dia bayar empat puluh hari Ya terus plus Vidya Ya plus Vidya Vidya empat puluh kali juga Jadi dua sekaligus Kodok plus Vidya Dengan jumlah hari yang ditetapkan Bisa taksir lebih banyak Terus Bapak-bapak dan ibu-ibu Kita tinggal sekitar 15 menit lagi Karena ini juga Sudah hampir maghrib di Jakarta Tapi pertanyaannya banyak sekali Ustadz ini Ya pilih aja Acak aja Pak Ilham Mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu Untuk saya acak aja ya Ya Terutama yang sudah Dijawab Sekiranya saya sama Saya lewatkan aja Ya yang sama-sama bisa di Di ini Ya Ada yang protes juga Karena apa Pertanyaan saya dilewatkan Udah pernah udah dijawab Assalamualaikum Ustadz ini dari Ibu Rati Umu Ya Bagaimana kodok dengan ibu hamil Yang pada saat puasa Ramadan kemarin Tidak bisa puasa Karena khawatir Janinya Ya Kodok luna Satu bulan Karena meninggalkan Karena melahirkan Apakah ada kodok puasa Atau Vidya Bagi ke Keluarga ya Untuk melunasinya Gitu Ustadz Coba diulang Pak Ilam Jadi ibu ini Hamil pada saat puasa Ramadan kemarin Tidak bisa puasa Hmm Karena khawatir janinya gitu Iya Dan Bulan kemarin Meninggalkan lagi puasa Karena melahirkan Iya Pertanyaannya Apakah ada kodok puasa Atau Vidya Bagi keluarganya Untuk melunasinya gitu Hmm Mungkin kodok plus Vidya Vidya sekaligus ya Vidya nya dibayar Terus kodok dibayar Yang seperti itu Gitu ya Iya Oh Ijin Ini dari Ibu Rimadewi Ijin bertanya Ustadz Iya Gak berlipat-lipat Tetap sama ya Tetap sama Misalnya 5 Tapi beberapa tahun Belum dibayar ya Tetap 5 saja Vidya Tambah plus Vidya 5 kali Misalnya seperti itu Baik Selanjutnya Dari Nur Anisaf Ijin tanya Apakah boleh Anak Mengkodok puasa Ramadan Ortu yang sudah tua rentah Atau Ortu yang sudah tidak mampu lagi Mohon pencerahannya Ustadz Ortu yang sudah tua rentah Atau ortu yang tidak mampu lagi Kodok yang boleh Kodok buat orang tuanya Kodok Kalau masih hidup Ya kalau gak mampu Bukan kodok ya Tapi bayar Vidya Untuk orang tuanya Iya Kecuali kalau sudah meninggal Dunia Terus bawa utang puasa Baru bayar utang puasa Namun itu masih kodok Masih Vidya itu Bukan kodok Karena dia masih hidup ya Jadi Vidya langsung Terus Ini kayaknya ini Banyak benar orang yang Menyewal Menanyakan soal Kodok-kodok ini Pak Ustadz Banyak beras masalah nih Sama semua pertanyaan Sudah dijawab juga Ini pertanyaan dari Taufik Lacuba Boleh gak Bayar Vidya dengan Makanan mentah Seperti beras Susu, kopi, teh Senilai 50 ribu per orang Yang penting Serahkan dalam bentuk makanan ya Makanan mentah Yang pokoknya itu Pada makanan pokok Kalau ada susu Tambahan itu cuma tambahan Tambahan terserah Yang penting makanan pokok ada Ya kayak beras itu Ustadz ya Ya beras itu harus ada Yang mau tambah susu Tambah lauk Tambah telur Terserah Dari Ibu Julia 40 hari plus Vidya Jadi tetap puasa 40 hari ya Gimana Pertanyaannya cuma pendek 40 hari plus Vidya Jadi tetap puasa 40 hari ya Iya Maksudnya 40 hari plus Vidya Iya Cuma 40 hari saja Gak berlipat-lipat Betul Terus Dari Ibu Dewi Meta Pak Ustadz Ramadhan tahun ini Anak saya hamil Iya Saat ini bisa membayar Kena menyusui Iya Bolehkah saya membayar Vidya Setelah bayi 6 bulan Baru dikodok puasanya Boleh Tadi ada penjelasan Vidya boleh bayar dulu Baru kemudian kodok Ya terus Terakhir dari M. Kurniawan Iya Ustadz apakah ada Ibadah-ibadah di bulan Shawwal ini Yang tidak sesuai Dengan dalil Atau hadith yang sahih Yang banyak salah Dilakukan oleh jamaah Bulan Shawwal ini Misalnya itu Lebaran ketupat Ya Kalau dulu sih Mungkin maksudnya ini Kalau lebaran ketupat itu Orang itu setelah Ramadan Langsung puasa Shawwal Motivasinya Kemudian akhirnya Setelah puasa Shawwal selesai Baru lakukan Lebaran ketupat tadi Namun kalau sekarang kan Orang sudah malas-malasan Bukan itu maksudnya Cuma Katakan lebaran kedua Untuk lebaran ketupat tadi Jadi maksud pokoknya Untuk pahas Shawwal Mereka tidak lakukan Keliru di situ Terus yang kedua Kalau di jaman Jailia Sekarang jaman ini tidak ada Kalau dulu itu Jaman Jailia itu Bulan Shawwal malah Pantangan untuk nikah Bulan sial Tapi kalau sekarang Malah hajatan paling banyak Itu di bulan Shawwal ini Oh itu dulu haram Ustaz ya Dulu itu di masa Jailia Orang-orang musyrik itu Malah pantangan Tidak boleh di bulan Shawwal Terus Nabi Ini kayak salah seorang istrinya Itu di bulan Shawwal Beliau tetap nekat Untuk mengkontor Pemahaman Orang-orang musyrik dulu Dulu pantangan banget Mereka itu Nanggap bulan sial Itu bulan Shawwal Namun kan sekarang Beralih Kita orang muslim Malah nanggap Tren itu bulan Shawwal Bulan Shawwal trennya itu Kalau hajatan yang punya Apa Sound system Punya tenda Ya larisnya bulan Shawwal ini Makanya saya bilang Sampai dalam punya penyamin itu Bulan Shawwal dikawinin Kan gitu Ustaz Kita sudah hampir Sampai ini ada pertanyaan Satu lagi Satu lagi Silahkan Pak Ustaz Dari Jeki Dari Jeki Imam Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menikapi orang tua Yang masih melakukan acara Yang tidak ada tuntunannya Seperti hajatan Kondangan kelahiran Dengan mengundang tetangga Dan membagikan nasi Itu masih boleh saja ya Syukurnya itu Dengan dia Bagi-bagi makanan Sekotak Cuma tradisi biasa saja gitu Cuma mau amalan biasa Tidak masalah Kecuali kalau Khususkan amalan tertentu ya Itu baru masalah Dicek dulu itu Amalannya apa Kalau cuma kasih-kasih makan Boleh-boleh saja Ada lagi Pak Ilham? Tau cukup? Satu lagi dari Dari host yang asli nih Ibu Ades Ya silahkan Silahkan Host yang asli Saya cuma self-tabutan Host-tabutan Silahkan Bu Ades Dari host Sudah banyak nih Di WA saya yang nanya soal buku Apakah kira-kira bisa Kita dibagi Fisik bukunya Ustaz? Ini Nanti saya hubungi Ibu Ades Lihat BA saja deh Saya ada Ibu Ades butuh berapa Nanti beritahu saja Iya Iya bisa-bisa Ini ada Ada stock untuk Lebih ada kok Kita nyetak itu Rp6.000 ini Bu Ades Sudah Stok sudah habis Banyak Banyak Tapi ada sisa Memang ada yang saya pegang sendiri Tapi yang diurus oleh penerbit itu Rp5.500 itu sudah Bagi-bagi nih Habis Ludes Cuma berapa hari saja Di awal Ustaz kan bilang Dicetak Apa Dibagikan gratis Iya Langsung Saya pada penuh nih Pada nanti Nanti mau ya Saya Nanti ya Nanti ya Bu Ades Nanti kasih alamat saja Nanti kita kirim Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ustaz Ini tadi ini kan pertanyaan Yang melalui Saya masih menawarkan Karena ini waktu Di sini Masih ada sekitar 5-7 menit Bagi yang Peserta Belum dipertanyaan langsung Pak Ustaz udah maghrib belum ya Gunung Kidul Masih bisa ini Saya biasanya maghrib itu Ajan ini Ini sudah Ajan ini Tapi Kita masih nunda Biasanya nunggu warga itu 6 kurang 10 Baru saya mulai sholat Oke Saya lihat ada di sini Pak Mara Sakti mungkin mau nanya Pak Mara Pak Mara Sakti silahkan Ada yang rehat Sakti silahkan Ada yang mau tanya Pak Mara Sakti silahkan Pak Mara Sakti silahkan Saya gak punya pertanyaan Cuman kalau misalnya Memang gak bisa Misalnya anak saya tuh Dia gak terus bisa Gak bisa puasa terus Gimana ya Karena apa? Dia kan Sudah melahirkan anak Waktu itu gak bisa Gak bisa Ini Gak bisa Puasa kan Kerada anaknya Terus udah Udah hampir 2 tahun Gak bisa Belum puasa Gak apa-apa itu ya? Gimana ya? Gak apa-apa Sampai dia mampu saja Baru dia kotok Oh gitu ya Tapi dia mesti wajib Kodok ya? Ya kodok saja Dulu usahakan kodok Kecuali gini Sudah hamil Menyesui Terus Hamil lagi Numpuklah 4 tahun Ada yang numpuk Sampai 6 tahun Misalnya gak bisa puasa Terus Ya sudah nanti Bisa ganti video ya Kalau terlalu berat Oke Oke Ya Ustaz Terima kasih Ustaz Kalau tidak ada lagi Pak Ustaz Apalagi sudah asang Di Gunung Kidul Atas nama Majelis Tahlim Aroh Saya menyampaikan Terima kasih banyak Ya Pak Yalam Pada Ustaz Dan juga kepada seluruh Peserta kajian interaktif Padahal sore hari ini Ya Penumpahan Dalam waktu Sekitar 80 menit 40 menit kajian Dan 40 menit tanya jawab Kita bisa mendapatkan Manfaat dari Acara ini Demikian Ustaz Akhirul kata Wabillahi Taufiq wa'idah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Al-Fatihah dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misil ayang kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Seluruhkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rubain Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 Terima kasih